16 weton akan dihantam mereseki besar di tahun 2024 menurut ramalan pimpun jawa ada beberapa weton yang dianugerahi mendapatkan energi ilahi selalu berkelimpahan reseki kemanapun weton ini pergi akan dikejar-kejar reseki resekinya turun dari langit keluar dari bumi datang dari 4 penjuru angin selamat datang di channel rajo noto negoro jangan lupa subscribe di kmk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel rajo noto negoro channel youtube yang menyajikan ramalan-ramalan pimpun jawa kali ini saya akan membahas tentang 16 weton yang akan dihantam mereseki besar di tahun 2024 menurut ramalan pimpun jawa aminkan jika weton kalian termasuk weton-meton ini karena ucapan adalah doa agar kalian benar-benar dihantam mereseki besar di tahun 2024 menurut ramalan pimpun jawa saya doakan sobat rajo semua diberikan reseki yang berlipah keinginan terwujud dan lunas dari hutang-hutang aminkan amin sebelum saya bahas weton apa saja yang akan dihantam reseki besar di tahun 2024 bagi sobat yang baru bergabung di channel rajo noto negoro silahkan sobat subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini baik sobat langsung saja akan saya bahas 16 weton akan dihantam mereseki besar di tahun 2024 menurut ramalan pimpun jawa kali ini saya menggunakan dua ramalan pimpun jawa tiga ramalan pimpun jawa untuk melihat weton-weton yang paling beruntung untuk melihat weton-weton yang paling jaya di tahun 2024 menurut petungan ramalan pimpun jawa yang pertama saya masih menggunakan ramalan pancasuda yang kedua ramalan pembagi empat yang berisi jaksa kerta raga dan rogu kemudian ramalan yang ketiga saya menggunakan ramalan cakra manusia cakra yang akan mempengaruhi kehidupan weton di tahun 2024 sebelum saya melakukan ramalan menggunakan pancasuda dan ramalan pembagi empat untuk melihat weton-weton yang paling beruntung di tahun 2024 terlebih dahulu saya akan menjelaskan kehidupan weton di tahun 2024 2024 jika kita ramalan menggunakan ramalan cakra manusia di tahun 2024 kehidupan weton akan berada di bawah pengaruh cakra mahkota akan banyak hal yang membutuhkan pemikiran di tahun 2024 dan ada beberapa weton yang dianugerahi mendapatkan energi ilahi atau mendapatkan pengetahuan dari Tuhan atau mendapatkan ilham dan lain sebagainya dan pengetahuan tersebut yang akan membuat weton ini menjadi sosok weton yang sukses di tahun 2024 sangat beruntung sekali weton-weton yang mendapatkan energi ilahi ini yang mendapatkan pemikiran yang jenius kenapa saya sebut sebagai pemikiran jenius karena pengetahuan weton ini langsung dari Tuhan sehingga apa yang weton ini pahami sangat benar adanya karena itu adalah sebuah petunjuk adalah sebuah pertolongan dari sang maha kuasa menurut ramalan primbon jawa weton ini akan menjadi weton yang sukses di tahun 2024 menurut ramalan primbon jawa lalu weton apa saja yang mendapatkan keistimewaan tersebut weton yang mendapatkan energi ilahi tersebut weton yang mendapatkan anugerah yang luar biasa dari sang maha kuasa sehingga weton ini menjadi sosok weton yang dihantam risik besar di tahun 2024 dan menjadi weton yang jaya dan sukses di tahun 2024 untuk melihat weton-weton tersebut kita harus menggunakan ramalan lain yaitu menggunakan ramalan pancasuda dan ramalan pembagi empat untuk mengetahui weton-weton yang punya hoki yang besar yang punya keberuntungan yang besar karena mendapatkan energi ilahi atau berada di bawah pengaruh cakramah kota di tahun 2024 tahun 2024 jika kita ramalan menggunakan ramalan pancasuda atau ramalan pembagi lima yang berisi istri nunggu gedong loro dan pati di tahun 2024 ada sisa empat artinya jatuh pada hitungan loro artinya jatuh pada hitungan loro ada sisa empat jatuh pada hitungan loro weton-weton yang paling beruntung weton-weton yang paling jaya weton-weton yang berada di bawah pengaruh cakramah kota di tahun 2024 yang mendapatkan energi ilahi sehingga weton ini diramal akan dihantam rezeki besar di tahun 2024 adalah weton-weton yang di boloro ini weton-weton yang di boloro ada dua kelompok weton yaitu weton yang mempunyai jumlah neptu 9 dan weton yang mempunyai jumlah neptu 14 dua kelompok weton ini diramal akan mendapatkan ilham sehingga pemikiran weton ini akan menjadi pemikiran yang jenius menjadi pemikiran yang gitu dan pemahaman tersebut akan membuat weton ini menjadi sosok weton yang sukses dan jaya di tahun 2024 dari dua kelompok weton ini ada enam weton yang diramal akan dihantam rezeki besar di tahun 2024 menurut namalan pancasuda yang pertama adalah weton yang mempunyai jumlah neptu 9 weton yang mempunyai jumlah neptu 9 ada dua weton yaitu weton senin legi dan weton minggu wagi dua weton ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan tunggak semi weton yang dianugerahi selalu berkelimpahan rezeki dan berada di bawah naungan lapuning angin kemanapun weton ini pergi akan dikejar-kejar rezeki apapun yang weton ini lakukan di tahun 2024 akan banyak mendatangkan rezeki kemudian kelompok weton yang kedua yang juga tipu loro di tahun 2024 weton yang berada di bawah pengaruh cakramah kota weton yang mendapatkan energi ilahi dan dihantam rezeki besar di tahun 2024 adalah weton yang mempunyai jumlah neptu 14 weton yang mempunyai jumlah neptu 14 ada empat weton yang pertama adalah weton minggu pahing kemudian weton jumat keliwon yang ketiga rabu pon dan yang keempat weton sabtu lagi empat weton ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan nebu ketub angin weton ini akan mendapatkan ilham akan mendapatkan sebuah cahaya mendapatkan energi ilahi weton ini akan menjadi sosok weton yang berada di bawah naungan la kuning bintang weton yang akan bersinar dari kegelapan di tahun 2024 weton yang mempunyai jumlah neptu 14 ini akan dihantam rezeki besar di tahun 2024 dan menjadi sosok weton yang jaya dan sukses di tahun 2024 kemudian dilihat dari ramalan pembagi 4 yang berisi jaksa kerta raga dan rogu weton yang akan dihantam rezeki besar di tahun 2024 karena mendapatkan energi ilahi atau berada di bawah pengaruh cakramah kota di tahun 2024 adalah weton-weton yang tipu rogu karena dalam petungan ramalan pimpun jawa 2024 di bagi 4 ada sisa 4 karena ada sisa 4 jatuh pada hitungan rogu di tahun 2024 dilihat dari ramalan pembagi 4 ini ada 3 kelompok weton yang akan dihantam rezeki besar di tahun 2024 kelompok weton yang pertama adalah weton yang punya jumlah neptu 8 yang kedua weton yang punya jumlah neptu 12 dan yang ketiga weton yang mempunyai jumlah neptu 16 3 kelompok weton ini diramal akan dihantam rezeki besar di tahun 2024 karena berada di bawah pengaruh cakramah kota weton yang dibawa rogu yang pertama adalah weton yang punya jumlah neptu 8 weton yang punya jumlah neptu 8 ada 2 weton yaitu yang pertama weton selasa lagi yang kedua weton jenin wagi 2 weton ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan uasisah segara weton yang punya wadah rezeki seluas samudera weton yang pemaaf murah hati dan besar wibawa ini akan mendapatkan energi ilahi karena berada di bawah pengaruh cakramah kota di tahun 2024 dan akan dihantam rezeki besar di tahun 2024 selain berada di bawah naungan uasisah segara weton yang punya jumlah neptu 8 ini adalah sosok weton yang bekerja keras dan tidak mudah menyerah weton ini berada di bawah naungan lakuning api weton yang punya jumlah neptu 8 ini di tahun 2024 akan mendapatkan kesuksesan di tahun 2024 karena berada di bawah pengaruh cakramah kota dan mendapatkan energi ilahi kemudian kelompok weton yang kedua adalah weton yang mempunyai jumlah neptu 12 weton yang mempunyai jumlah neptu 12 ada 5 weton yang pertama adalah weton selasapain kemudian yang kedua weton senin keliwon yang ketiga minggu pon yang keempat Rabu Legi dan yang kelima Kamis Wagi lima weton ini juga termasuk dari weton yang akan dihantam rezeki besar di tahun 2024 karena mendapatkan energi ilahi atau berada di bawah pengaruh cakramah kota di tahun 2024 selain itu weton yang punya jumlah neptu 12 ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan Satria Wirang untuk mencapai sebuah kesuksesan di tahun 2024 ini weton ini harus lulus dari yang namanya godaan karena weton ini akan berada di bawah pengaruh lakuning Ares di tahun 2024 jika weton ini mampu melewati godaan ini weton ini dirahmal akan dihantam rezeki besar di tahun 2024 dan menjadi sosok weton yang sukses dan menjadi sosok weton yang kaya karena berkelipaan rezeki di tahun 2024 kemudian kelompok weton yang ketiga yang juga tibu rogu di tahun 2024 yang akan dihantam rezeki besar di tahun 2024 adalah weton yang punya jumlah neptu 16 weton yang punya jumlah neptu 16 ada tiga weton yang pertama adalah weton Rabu Pahing yang kedua weton Kamis Kliwon yang ketiga weton Rabu Pon tiga weton ini termasuk dari weton yang akan dihantam rezeki besar di tahun 2024 menurut ramalan Bimbun Jawa selain tibu rogu dan berada di bawah pengaruh cakramah kota di tahun 2024 weton yang punya jumlah neptu 16 ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan tunggak semi weton yang akan selalu berkelimpahan rezeki menurut hamalan Bimbun Jawa rezeki dari weton yang berada di bawah naungan tunggak semi rezeki nya turun dari langit keluar dari bumi datang dari empat penjuru angin selain berada di bawah naungan tunggak semi weton yang punya jumlah neptu 16 ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan lagu kuning air weton yang rezeki nya akan terus mengalir di tahun 2024 kesuksesan dan kejayaan dari weton yang punya jumlah neptu 16 ini akan lebih besar karena weton ini berada di bawah pengaruh cakramah kota di tahun 2024 mendapatkan energi ilahi sehingga dengan pemahaman energi ilahi ini weton ini akan menjadi sosok weton yang sukses dan jaya di tahun 2024 menurut hamalan Bimbun Jawa itulah 16 weton yang akan dihantam rezeki besar di tahun 2024 menurut hamalan Bimbun Jawa untuk melihat keistimewaan dan kelebihan lain dari 16 weton ini silahkan kalian klik kotak playlist channel kami atau ikuti konten-konten terbaru channel kami terima kasih sudah menonton semoga ada manfaat dan harul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh